Halo sahabat youtube, selamat datang kembali dengan Hakim SS Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun cara membuat filter ikan koi dari ember bekas cet. Yang pertama kita buat lubang di atas dan di bawah bagian ember. Fungsinya untuk keluar masuk air dari paralon yang nanti ukurannya mungkin dapat disesuaikan dengan para keinginan para sahabat youtube sekalian. Jadi lubang di atas dan di bawah bagian daripada ember bekas cet ini. Jadi kita bisa daur ulang limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Nah ini bagian bawahnya paralon tempat daripada masuknya air ataupun air dari kolam nanti masuk ke bagian bawah. Nah di bagian bawah kita pasang berbentuk es paralon sebagai sirkulasi air yang masuk sehingga dapat menyaring atau memutarkan air yang masuk dari kolam atau yang nanti akan mulai saringan untuk dimasukkan kembali ke kolam ikan koi. Nah selanjutnya ini untuk penahan di bagian bawah kita ambil juga dari tutup ember cet tersebut. Nah kita perkecil ukurannya. Kita menggunakan gergaji besi sehingga si tutup ini bisa masuk ke bagian dasar bawah ember tersebut. Selanjutnya untuk bagian penahan ini kita lubangi dengan menggunakan solder sebagai tempat masuknya air yang berasal dari paralon tadi yang bagian bawahnya. Kita sudah selesai ini kita lubangi sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya kita pasang di bawah, dipasang juga paralon yang ke atas sebagai tempat masuknya daripada air nanti. Jadi dua fungsi paralon bawah itu bisa sebagai pembuangan kotoran-kotoran yang mengendap dan juga masuknya air dari kolam, air-air yang akan kita saing. Yang selanjutnya kita berikan penyaring dari busa saringan ikan yang banyak dijual di toko-toko ikan hias. Dan juga selanjutnya arang aktif ataupun arang yang kita bisa temukan karbon aktif misalnya kita temukan di toko-toko baik toko ikan hias dan lain-lain. Kita cuci dulu sehingga lebih bersih untuk karbon aktif atau arang aktifnya. Tadi kapas filter atau busa bisa juga dengan jaring melayan. Selanjutnya di atas daripada karbon aktif ataupun arang tadi itu kita tutup kembali dengan kapas filter atau busa. Sehingga ini lapisan ketiga. Lapisan pertama adalah filter busa, lapisan kedua arang ataupun karbon aktif. Lapisan ketiga kita kasih lagi untuk filter busa. Selanjutnya adalah bioballs. Bioballs ini kita gunakan untuk tempat berkembangnya. Jadi bioballs ini tempat hidupnya, mikroorganisme. Selanjutnya kita berikan batu zeolit di atas tadi, bioballs tadi, ditutup kembali oleh busa ataupun saringan. Kita tutup kembali, ditutup saringan. Kapas filter busa, selanjutnya yaitu kita berikan batu zeolit juga untuk menyerat jad amoniak yang ada daripada kotoran ataupun pakan ikan. Ini lapisan kelima. Kita berikan secukupnya, batu zeolit tersebut. Ini bagian lapisan kelima. Ataupun lapisan paling atas. Selanjutnya kita pasang selang yang dari mesin air yang menyedot air daripada kolam ikan koi. Jadi tempat masuknya air dari kolam, masuk ke bagian bawah daripada saringan ini, nanti disaring melalui 5 tahapan tadi.